Terima kasih. Terima kasih. Supaya kami bisa menangkap dan maka dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya percaya sama-sama katakan. Amin. Silahkan duduk. Alhamdulillah. Mengenangkan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami. Sehingga bebas. Ada sebuah firman yang sulit dimengerti dalam kisah ini. Ketika jauh menaikkan masmurnya kepada Tuhan. Ada hal yang gak bisa dimengerti. Tapi sejujurnya. Kita tidak perlu mengerti. Yang perlu adalah. Kita percaya kepada dia. Amin. Seringkali Tuhan sulit dimengerti. Tapi percayalah kepada dia. Dauk mengatakan di masmur ini. Engkau telah membawa kami. Kedalam jaring. Saudara gak dapat. Dikatakan di ayat ini. Tuhan membawa kita. Dimasukan ke dalam jaring. Dan mungkin kita berpikir. Apakah ini engkau Tuhan? Kenapa kau bawa kami masuk ke dalam jaring? Bukan aku berjanji. Memberikan kelepasan. Memberikan kemerdekaan. Memberi semua yang baik. Tapi kenapa kau berkata? Dia membawa kita. Masuk ke dalam jaring. Gak ada yang suka. Dan tidak ada orang yang mau. Dibawa masuk ke dalam jaring. Gak ada yang mau. Sebab kau tahu. Perangkap jaring. Tidak enak. Aku tidak usah bergerak. Semua sebatas-batas. Semua tertutup. Terhalangi. Dan tidak bebas. Tapi dalam kisah ini dikatakan. Tuhan sengaja. Tuhan sengaja membawa kita. Tuhan sengaja. 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 Dan menambahi kekuatanmu. Kesanggupanmu. Dia ingin tambahin. Kalau habgarin melewati semua yang berat. Seperti di dalam jaring. Itu bagus dalam diramu anda. Sebab biasa yang menyiapkan kita. Lalu, menjadi 2 kali lipat lebih kuat. 2 kali lipat lebih kasihnya . Ini sebuah latihan. Sebuah training yang bagus. Dan kalau kita mau lewati. Kita akan jadi orang-orang yang besar Orang-orang yang hebat Sebab dia sedang menyamankan Sepertinya Tuhan sangat ajak Betul juga Dia memang sangat ajak buat dalam hidup kita Sebab dia menyamankan jalan besar Di ayat 12 dia berkata Aku telah membiarkan orang-orang melintas kepala kami Tuhan membiarkanmu Yang pertama Tuhan membawa kita Dia paksa kita ke sana Yang kedua Dia membiarkan orang-orang melintasi kepala kita Bicara tentang apa itu Melintasi kepalamu Orang-orang yang berlaku merendahkan engkau Berbuat kurang ajak kepada engkau Menyakiti engkau Terjadi dalam hidup Tapi dikatakan Tuhan membiarkan Ini yang sulit kita mengerti Tuhan Kenapa engkau biarkan Kalau engkau sudah melewati Ada orang-orang yang sudah melintasi kepalamu Menginjainya kepalamu Merendahkan engkau Engkau boleh teriak Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan tahu-tahu jawabannya Tuhan membiarkan Mereka melintasi kepala kita Disitulah Aku sudah diajar Tuhan Setiap pelajaran yang pernah sudah dapat Dalam 11 tahun Semua pelajaran yang pernah diajarkan Apakah engkau masih ingat Atau sudah lupa Bukan kata-kata kita diajari Menteri higieni Kerendahan hati Ketika orang melintasi kepalamu Bagaimana pelajaran itu? Apakah sudah masih muncul dalam hidupmu? Atau sudah hilang pelajaran itu? Tapi kalau engkau bisa tahu Pegang pelajaran itu Waktu ini terjadi Aku tahu engkau mengizinkan Tuhan Disitulah hati hamba Higieni mulai muncul Dan menjadi kenyataan Amin Diajar itu enak Diajar itu kan Diberi firman bagus itu enak Yang tidak enak apa itu Ketika pasti menjalani firman itu Itu yang tidak enak Kalau saudara ini hidupnya Cuma pengen diajar firman yang enak Firman yang baik Gak cukup Sebab dia punya rencana hidup Dalam hidup kita Bukan cuma mendengar yang baik Mendengar yang luar biasa Gak cukup Apa yang kau dengar Satu kali terjadi dalam hidupmu Dan kau berkata Aku lalu hidupan Aku lewati bersama dengan dia Dan saya percaya Engkau akan bisa Sebab semua pelajaran yang Tuhan pernah berikan Engkau ingat Dan engkau mulai kerjakan Dia sepertinya Membiarkan Kalau hari ini ada yang berjahat di orang Tuhan 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 buat dia mati Dulu terjadi bagus Tuhan membiarkan Bagus Dia sedang melatih Berarti hebat Dan lebih kuat Kalau kau sedang dalam ancaman hari ini Kenapa kau tak terpertinya Tuhan Itu bagus Sepertinya dia membiarkan Tidak membiarkan Dia punya alasan Yang lebih baik Dalam hidup kita Amin Dia punya alasan Dalam berkata Dan engkau Membiarkan kami Melintasi Menempu Api Dan air Bahkan Kita harus melewati Api dan air Jadi Tuhan Ini berat Api dan air Dua tes yang bagus Buat benda Ketika satu benda dilewatkan Di api Cuma dua Satu Habis Yang dua Tetap bertahan Satu benda Dilewati air Cuma dua yang terjadi Apakah hancur Terjadi Atau dia Tentang solit Dan kuat Dan Tuhan berkata Aku sedang membawa Umatku Melintasi Api Dan air Tapi saudara Kamu ngomong Melintas ini Saudara Disitu kita tahu Siapa Kita Yang asli Kalau rumput kering Dilewati Aku Habis Kalau Kalau Cuma Kayu Yang dilewatkan Di api Habis Begitu Emas Dilewati Di api Begitu Merah Dilewati Di api Tidak Habis Semua Yang buruk Kemurnian Yang diluncurkan Dan Tuhan berkata Aku harus Melewati Api Dan air Dan aku tahu Siapa kaki Tadi Yang sebenarnya Kalau Ada sebuah Benda Rendah Di air Kau lihat Hasilnya Kalau kaki Lampu Hancur Ternas Kau masukkan Habis Kalau emas Yang kau Masukkan Ke air Bahkan Air Garam Sekalipun Kau Masukkan Tidak Ternas Habis Hari ini Orang masih Gilain-gilain Mencari Harta Perpendam Di laut Karena mereka tahu Ada emas-emas Yang pernah Tidak Di laut Yang tidak Pernah habis Dan Hancur Walaupun Ratu Sampau Dia tetap Berlahan Di dalam air Dikuji Berbagai macam Ujian Tetap Sulit Dan tetap Aya Dia membawa Kita semua Menjadi Tetap Kuat Dan tetap Solit Sabra Bisa Tiga orang Yang melewati Ujian Amin Mereka Bertiga Lewat Ujian Ini Dan terbukti Tiga-tiganya Tidak Hapus Tetap Ada Tetap Ada Amin Raja Bertiba Kita Buat Patung Semua Orang Masih Nyembah Dan Barang Siapa Yang tidak Menjembah Apat Itu Akan Dilempar Dalam Dampur Api Raja Menutup Putusan Dan Hari Dikata Keputusan Tiga Orang Yang Memilih Tuhan Lebih Dari Sekaranya Amin Tiga Orang Yang Memilih Tuhan Lebih Dari Sekaranya Sepertanya Semua Yang Tunggu Menjembah Ada Tiga Orang Yang Buat Perbedaan Kami Bukan Rata Rata Kami Berbeda Dan Mereka Berkata Kami Tidak Tunduh Kami Tidak Tunduh Pada Bapak Tidak Hari Itu Yang Tidak Kesukaan Lebih Gampang Buat Mereka Kenapa Tidak Tunduh Saja Dan Tidak Tidak Masalah Tidak Kenapa Bersiri Tidak Bukan Tidak Tunduh Kita Aman Tapi Tidak Berang Tidak Aku Mau Kerja Lebih Dari Segalanya Dan Ketika Raja Menyus Tidak Tidak Menempat Tidak 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 Menunduhkan Kepala Mereka Ditangkap Dan Raja Berkata Aku Beri Kesempatan Sekali Lagi Sekali Lagi Diberi Kesempatan Kalau Kau Tunduh Tidak Mati Tapi Diberi Kesempatan Tidak Tunduh Tidak 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 Dan Statement Yang Luar Biasa Dikatakan Kepala Diberi Tidak Kalau Allah Kan Melepaskan Kami Dia Kan Melepaskan Kami Dari Api Tapi Seandainya Tidak Kami Tidak Menyembah Mati Tidak Kalau Dia Melepaskan Kami Kami Dilepaskan Seandainya Tidak Tetap Diberi Susah Tapi Itulah Orang Yang Luar Biasa Dia Begitu Percaya Kepada Tuhan Kalau Sampai Dia Tidak Bertindak Apa-apa Kalau Sampai Dia Biarkan Tidak Aku Sembah Dia Sikap Hati Yang Sukar Tapi Dimiliki Tiga Orang Waktu Tuhan Melihat Sikap Hati Mereka Yang Tetap Percaya Tuhan Sekalian Mudah Ditolong Tuhan Tidak Tahan Dan Tuhan Berkata Aku harus Tolong Mendatangi Mereka Aku harus Jalan Bersama Mereka Dan betul Waktu Tiga Mereka Dilempar Dalam Api Yang Melempar Mati Dan Raja Kaget Di Dalam Api Ada Empat Orang Kalau Engkau Pilih Tuhan Dia Akan Datang Kalau Engkau Pilih Tuhan Dia Dari Surga Dia Akan Turun Raja Berkata Orang Kempat Seperti Salga Seperti Anak Allah Yang Sembah Yang Kembali Sebab Memang Tuhan Bisa Tidak Yang Hari Itu Turun Sebab Dia Lihat Ada Gila Gila Ada Yang Cari Dan Kejar Dia Dan Api Itu Dingin Tidak Lagi Manas Kalau Kompelintasi Api Tapi Tuhan Bersama Dengan Tiba Tiba Semua Yang Perlewati Tidak Lagi Panas Akan Dibuat Dingin Sebab Tuhan Di Sana Neraka Sekalipun Kalau Tuhan Datang Di Dia Ubat Sebab Dimana Dia Ada Kerjaan Hanya Turun Di Sana Setiap Sojara Datang Berfukul Anggota Ria Menangis Pada Tuhan Ini Dilihat Dengan Kuat Kerajaan Datang Di Sana Dan Ketika Kerajaan Di Sana Hidup Kita Berubah Dengan Luar Biasa Hidup Kita Berubah Dengan Luar Biasa Melintasi Akhir Orang Biasanya Tercepih Dan Sangat Berat Sebab Fionnol Dan Tentaranya Mengejar Mereka Di Depan Ada Air Ada Laut Yang Begitu Kata Yang Gak Bumi Seberat Sebenarnya Kondisi Yang Berat Yang Kepepet Yang Gak Tahu Kemana Di Depan Air Di Tentang Rusuk Tapi Apa Fionnol Tuhan Membuat Mereka Melintas Air Air Yang Menggelamkan Hidupmu Air Yang Menghancurkan Hidupmu Tidak Pernah Bisa Merajakan Dulu Sebab Tuhan Yang Berjanji Dia Bergerak Dari Pada Perkabin Membuat Lu Bisa Melintas Apa Yang Fionnol Katakan Matikan Tulis Tadi Tiba Tiba Tuhan Belah Air Dan Satu Pasukan Melalui Air Itu Dan Mereka Loros Menyeberti Air Itu Tuhan Buat Mereka Melintasi Air Dan Tidak Tergelam Kalau Mau Percaya Tuhan Setiap Tiba Masanya Dan Sekarang Ada Masanya Waktu Melintasi Air Yang Memang Tergelam Yang Membuat Hancur Tiba Tiba Kata Jaman Yang Muncul Dia Belah Dan Kau Melepat Melipas Nya Sebab Dia Berkata Engkau Akan Mengerjakan Itu Melakukannya Dan Api Dan Air Tidak Pernah Bisa Menghentikan Engkau Tidak Pernah Bisa Membunuh Engkau Sebab Tuhan Yang Menyerupai Kita Dan Engkau Mengeluarkan Kami Sehingga Kami Bebas Ketika Musuh Coba Mengejar Orang Israel Semua Bangsa Sudah Menyebrang Ketika Musuh Coba Mengejar Mereka Musuh Dia Berkini Dan Bisa Juga Lewat Ke Akhir Tidak Bisa Setau Yang Buka Dari Tuhan Akan Hancur Ketika Orang Israel Memang Musuh Mencoba Pake Cara Yang Sama Mereka Juga Masuk Kedalam Air Apa Yang Terjadi Air Kembali Dan Mereka Hancur Di Nasar Cuma Yang Dari Tuhan Yang Sampuk Lewati Api Dan Air Yang Dari Daging Tidak Bisa Melintasi Api Dan Air Akan Hamus Dan Akan Tenggelap Dan Orang Israel Polos Tapi Orang Besir Habis Dan Binasa Tuhan Sudah Pembicaraan Hari Jangan Di Dalam Roh Jangan Dalam Daging Daging Yang Melintasi Api Akan Habis Tetapi Kalau Kau Punya Manusia Roh Yang Kuat Kau Melewati Semuanya Tidak Akan Hancur Dan Tidak Akan Binasa Waktu Kau Melewati Katakan Tuhan Mengeluarkan Kami Sehingga Kami Bebas Bahasa Indonesia Kurang Bagus Seperti Katakan Dia yang Mengeluarkan Kami Dan Membuat Kami Bebas Tapi Dalam Bahasa Inggris Bagus Dia Membuat Kita Keluar Dan Membawa Kita Kepada Welty Peace Dia Dia Bawa Kita Ke Sebuah Tempat Yang Kaya Sebuah Tempat Yang Lipah Itu Target Kalau Sudah Melewati Api Dan Air Disini Membawa Kesebuah Area Baru Kepada New Season New Place Tempat Baru Musik Baru Amin Tapi Yang Saat Ini Gak Bisa Melolong Harus Dilewati Harus Dilewati Ketika Sabra Bersama Deku Dilewati Alkitab Berkata Mereka Ini Dinasah Justru Diangkat Lebih Tinggi Amin Justru Ketika Orang Ini Diangkat Lebih Tinggi Derajatnya Alkitab Berkata Dibuat Lebih Prosper Hidup Sejak Melewati Api Dan Dia Mau Setiap Kita Juga Melewatinya Pak Fika Ngerima Gak Apa Saya Ingat Pak Pernah Share Satu Dia Dia Dapat Mimpi Aku Bermimpi Melewati Sebuah Jembatan Yang Ban Jembatan Yang Menterikan Yang Menakutkan Dan Aku Jalan Di Jembatan Itu Tangan Kirimu Begitu Banyak Orang Yang Menerit Dan Menakutkan Yang Mulai Bicara Semua Yang Menakutkan Yang Menakutkan Tuhan Cuma Bicara Pada Mereka Jangan Dengan Dan Jangan Lihat Mereka Matamu Kedepan Jalan Terus Jalan Dan Dia Tidak Terima Tapi Dia Terus Jalan Dia Lewati Jembatan Yang Dia Sampai Kedujung Selesai Penang Tiba-tiba Tuhan Berkata Dalam Selesai Kita Akan Melewati Jembatan Yang Sampai Kita Akan Melewati Jembatan Yang Sampai Kalau Engkau Pengen Level Engkau Pengen Level Diangkat Sama Dengan Hal Bagus Harus Lewat Yang Sampai Banyak Perkatan Yang Melarikan Banyak Perkatan Yang Melakukan Lihat Kedepan Lihat Kedepan Sampai Yesus Jujud Jembatan Tunggu Kita Jalan 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 Jangan Tangan Gerti Sekarang Kau Sampai Kau Sampai Lihat Tugas Pandang Kedepan Satu Fokus Tuhan Melakui Aku Lewati Sampai Kedepan Sampai Hamba Tuhan Ini Sudah Lewati Dan Bisa Sampai Di Jujud Kita Akan Lewati Jangan 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 Dan Dia Berkata Di Ayat Ini Dia Keluar Kita Dalam Tempat Prosper Amin Akan Ada Masa Yang Luar Biasa Kalau Sampai Ketempat Itu Wealthy Place Prosper Place Lipas Segala Yang Rohani Yang Just Money Dibuat Robotan Yang Belum Keren Tuhan Sebab Masanya Sedang Dibuat Masa Yang Baru Amin Sedang Tempat Yang Baru Yang Sedang Dia Siapkan Dibuat Kalau Kau Bisa Samput Mereka Bersama Dengan Tuhan Saudara Katian Ada Yang Baru Ada Yang Baru Di Sampai Yesaya 43 Ayat Yang 2 Yesaya 43 Ayat Yang 2 Yesaya 43 Ayat Yang Terima Apabila Kau Menyeberang Melalui Air Aku Akan Menyantai Yang Atau Melalui Sungai Sungai Aku Tidak Akan Dihadukkan Apabila Kau Berjalan Melalui Api Aku Tidak Dihadukkan Dan Nyala Api Tidak Membakar Engkau Daud Tau Itu Yesaya Juga Tau Itu Hari Kita Juga Tau Amin Amin Kalau Dua orang Yang Bicara Cukup Kita Lewati Kita Lalui Kita Akan Bisa Dan Kita Akan Menang Kalau Kita Mau Menang Tapi Disalah Saja Seperti Tuhan Minat Hatimu Percaya Kepadanya Aneh Hatimu Percaya Kepadanya Kenapa Kau Ijinkan Dua Sembakan Tuhan Kenapa Kau Biarkan Kami Memang Tuhan Yang Mau Ijinkan Memang Tuhan Yang Membiarkan Kita Disitulah Kita Direpas Latihan Anak Latihan Anak Supaya Engkau Menjadi Devasa Hari Dia Tidak Pernah Jati Dalam Hidup Kalau Aku Tidak Pernah Melalui Tidak Akan Pernah Dimangkat Telefon Dia Berkata Lewati 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 Tapi Yang Biasanya Tahu Kalau Ada Tuhan Bersama Kita Biar Biar Jadikan Tahu Dari Kita Yang Baling Besar Adalah Kalau Tuhan Tidak Bersama Selamat Tuhan Bersama Dengan Kita Amin Kalau Dia Bersama Dengan Kita Tidak Tidak Tetik Dia Mulai Undur Dari Kita Itulah Saat Yang Baling Mengerikan Menak Tuhan Dua Kita Ditinggal Tuhan Kering Kosong Dan Semuanya Tapi Kalau Dia Bersama Dengan Kita Menyerba Kita Kita Ini Akan Dibuat Melepati Semua Sampai Keprosper Land Tempat Yang Lipah Amin Tuhan Ada Di Sama Ada Begitu Banyak Warisan Pelajaran Yang Bisa Kita Dapat Dari Dari Hamad Bukan Baru Yang Sudah Meninggalkan Kita Ketika Saya Mulai Belajar Tentang Hidup Hamad Bukan Ini Dia Menjulkan Begitu Banyak Peninggalan Warisan Rohan Yang Begitu Kaya Bisakah Engkau Ambil Warisan Itu Warisan Itu Kalau Dikerjakan Dengan Baik Kita Tapi Kalau Kita Bisa Mengelol Warisan Itu Dengan Baik Mengembangkan Dalam Hidup Kita Maka Yang Satu Yang Kau Dapat Bisa Dari Dua Yang Dua Kau Dapat Bisa Dari Empat Yang Lima Yang Kau Dapat Bisa Menjadi Sepuluh Kalau Kau Bisa Kerjakan Setiap Warisan Warisan Itu Dengan Baik Dan Warisan Yang Paling Kaya Warisan Tenang Hati Lewat Di Api Dan Air Bicara Dengan Hati Dua Kau Hatimu Kuat Aku Sanggup Melewati Dan Melalui Ada Seorang Misionaris Yang Kebat Yang Luar Biasa Yang Saya Kakut Benama Kevin Livingstone Ada Pukulan Kecil Yang Tulis Baga Hidup Misionaris Yang Kerja Di Afrika Bisa Memberikan Hidupnya Bertahun Di Afrika Kalau Sebagai Misionaris Harusnya Dijamin Tuhan Harusnya Enak Hidupnya Tapi Kan Yang Dilewati Misionaris Tidak Gampang Sokar Dan Berat Dia Baya Bagi Mahal Tidak Gampang Dia Kerja Di Afrika Dia Nginjil Dan Dia Berbenua Yang Gelap Ada Terang Tuhan Datang Di Rumah Sebab Dia Datang Membawa Terang Di Dia Terus Tambah Usia Dan Makin Tuhan Tidak Buat Lagi Tunggu Dia Menangkat Banyak Jiwa Dia Bawa Ancaman Sina Banyak Malaria Begitu Banyak Yang Mengajari Dunia Harusnya Tidak Lewati Semua Itu Lebih Baik Dia Harusnya Tapi Dia Lewati Sampai Suatu Kali Sampai Hamba Tuhan Berdoa Setiap Dia berdoa Pelayannya Tunggu di Depan Setiap Selesai Doa Bahkan Ditemani Pelayannya Kembali Melayani Tidak Hal Ada Yang Tane Ketika Dia Berdoa Begitu Ramai Tunggu Kenapa Dia Terus Berdoa Ditunggu Belum Keluar Keluar Belum Selesai Pelayannya Penasaran Masuk Dalam Khamar Tuhan Dan Dia Megang Khamar Tuhan Waktu Dimegang Sudah Jingin Dan Dia Sudah Mati Setika Dia Sedang Berdoa Dia Dibawa Bulan Mereka Dia Diambil Dan Dikamparkan Ke Inggris Bahwa Misionerismu Yang Dia Mengkirim Ke Afrika Sudah Mati Kami Akan Kubur Di Afrika Tapi Hari Itu Badan Misi Yang Utus Dia Berkara Gak Bisa Itu Orang Kami Kami Akan Kau Dia Kembali Ke Inggris Biarkan Dia Di Es Di Pemukan Nanti Mereka Bawa Dia Dengan Kapal Kembali Ke Inggris Sebagai Misionerismu Tapi Orang Afrika Berkata Gak Dia Harus Dikumpurkan Di Sini Seperti Dikumpurkan Hidup Bertahun 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 Afrika Harus Kumpur Disini Daripada Misioner Kiri Berkata Gak Kami Yang Dia Harus Mulai Inggris Mereka Berjoba Memperbukkan Mayat Daripada Dia Tapi Tapi Orang Afrika Kalah Mayat Harus Dibiru Balik Ke Inggris Mereka Sedih Karena Mereka Tahu Orang Yang Membawang Terang Ini Harus Dikumpur Di Inggris Tapi Malam Sebelum Mayat Ini Dibawang Naik Kapal Ada Seorang Pemuda Afrika Datang Dia Datang Ketempat Penyimpanan Mayat Dan Dia Ambil Pisau Dan Dia Potong Tempat Di Jantungnya Dan Dia Ambil Jantung Dia Tutup Kembali Dan Dia Bawa Pergi Jantungnya Dia Berkata Inggris Boleh Ambil Badannya Tapi Kami Orang Afrika Kami Ambil Hatinya Biarkan Hatinya Tinggal Di Afrika Ambil Bayatnya Tapi Hatinya Punya Kami Dan Dikubur Saudara Dibawah Sebuah Kofor Besar Mungkin Palkasa Indah Bonsuana Dikubur Di Sana Dibawah Sebuah Kofor Besar Sebagai Perinatan Ada Orang Yang Memberikan Hatinya Berbapas Kita Tubuh Nya Dihabir Tapi Dalam Beruntung Bunya Kita Perlu Hati Hari ini Saudara Saya tahu Kita Ingin Para Orang Yang Sedang Memegang Hati Dari Tuhan Kita Sedang Memegang Warisan Hati Dari Hamba Tuhan Bangun Yang Fisic Dari Bisa Punya Hati Yang Paling Berangga Amin Yang Membuat Kita Besar Satu Kali Nanti Yang Membuat Di Angkat Tinggi Satu Kali Nanti Sebab Engkau Kenal Hatinya Hati Tuhan Yang Warisan Hati Yang Dia Beri Beri Kita Amin Ini Yang Mahal Dan Baik Orang Tidak Tapi Kalau Saudara Tahu Dan Kau Baga Larisan Dari Kita Akan Jadi Besar Sebab Orang Orang Besar Orang Orang Yang Punya Hati Yang Besar Amin Orang Orang Besar Tuhan Sudah Melatih Kita Dalam Hari Hari Ini Untuk Perbesar Hati Kalau Melalui Semua Hal Yang Berat Yang Suka Itu Apakah Suka Berbesar Hati Atau Kecil Hati Kalau Kecil Hati Yang Bisa Kau Tampung Di Sana Terlalu Kecil Tapi Orang Yang Punya Hati Yang Besar Daya Tampung Besar Dan Begitu Beraya Yang Bisa Dibamu Di Atas Hati Yang Besar Kalau Hatimu Cuma Satu Hektar Persekir Maka Bangunan Yang Dibamu Di Sana Cuma Sebesar Satu Hektar Persekir Tapi Kalau Hatimu Sepuluh Hektar Besarnya Maka Di Tempat Sepuluh Hektar Itulah Sedang Dibamu Begitu Banyak Amin Dan Kira Kira Punya Hati Yang Besar Amin Supaya Dibamu Begitu Banyak Hal Dan Kau 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 Lihat Ada Bangunan Bangunan Besar Yang Sedang Dia Bangun Dia Tegang Dalam Hidup Kalau Hatimu Besar Tapi Kalau Kecil Hatinya Bisa Dibamu Terlalu Sedikit Yang Bisa Dikajakan Tuhan Dan Kira Berkata Tuhan Aku Ijinkan Aku Melewati Semua Ini Supaya Hatimu Besar Amin Daun Orang Yang Sangat Besar Dan Dia Dipercayakan Besar Sagra Mesa Abedeku Besar Hatinya Dipercayakan Yang Besar Dan Hari ini Kita Sedang Mau Pilih Aku Pilih Yang Besar Dan Dia Sedang Mengerjakan Di Dalam Kita Amin Tutup Hari Dabar 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 Terima kasih.